terus ini aku tiba-tiba gak tau ada ininya atau engga ya ipeh nih gapapa jadi personal ya jadi aku pertama kali dulu first love aku tapi dia udah meninggal nih walaupun misalnya aku gak cerita ke siapapun mungkin dia tau kali ya kayak aku nyakit dia nyakitin akunya gimana gitu dia bilang aku tau aku nyakitin kamu lebih dari itu gitu iya gapapa lagi maksudnya itu kan aku masih kecil banget aku masih 14 tahun gapapa cuman dia bilang iya itu semua yang terjadi sama kamu itu kan karena aku gak malah nyangkut selamat menikmati setelah kita pulang apa yang tidak pernah terjadi disini terjadi Setiap kali saya bergerak dengan Annabelle, sebaiknya saya terjadi kecuali kereta atau saya kehilangan kecewaan. Kenapa pindah? Kacau suara! Kenapa tembus susu? Bo? Dia ketakutan. Ini adalah sesuatu yang sebuah satan yang sebutkan. Sebuah sebuah yang sebutkan satan. Pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu, ada ini. Saya Tersangat! Do you want to meet Danny? Saya tidak tahu saya akan berabaya. Masih di belakangnya kembali. Lama, susun! Masuk dari main entrance, yang langsung tertarik itu ke bagian dalam sebelah kanan. Di belakang situ. Terus, entah kenapa, di satu lantai di atas kita juga menarik juga. Dan yang aku sensing itu ada shapeshifter. Atau entitas yang biasa nyerupain orang lain. Banyak kalau cerita-cerita mah. Kalau untuk di lantai sini nih, di lantai dasar bahasanya lantai satu, itu sering terjadi kayak mainan bocah. Iya, mainan bocah kecil lari-larian gitu. Terus untuk yang di lantai dua, itu sering terjadi kayak penampakan. enggak tahu ya bahasanya karena kurang jelas. Perempuan setengah bayak lah bahasanya, berambut panjang. Itu untuk yang di lantai dua, terus untuk lantai tiga lebih aneh lagi. Karena bahasanya juga kurang jelas kayak seperti ada tanduknya. Itu Bapak pernah lihat langsung? Kalau saya, belum kalau yang itu. Tapi kalau suara-suara, saya sering di sini. Dan pasti semuanya kalau sudah dikondisikan rapi, keesokannya bahasanya berantakan semua. Kayak suara-suara banting-bantingan apa gitu. Kayak arsip-arsip itu juga acak-acakan. Suara doang, bocah kecil. Suara bocah kecil? Iya. Karena yang di belakang itu kan, emang bahasanya tempat unian orok pengguburan. Nama saya Cak Nur, dan demikian tadilah cerita dari saya. Sebelumnya, Dari kecil. Aduh. Gede juga ya. Belakangnya gede juga kan. ini kamar mandi kayaknya ya tadi waktu pertama mbak masuk itu ada sosok perempuan di dalam situ tuh dia berakhirnya maksudnya terakhir disitu terus dia hilang gitu cuman belum jelas lagi dari sini nih mbak sana itu cuma kosong doang ya gedungnya sih gak begitu besar ya disini gak enak disini gak enak apa yang dirasakan ada bad energy saja sih rasanya iya tapi gak tau dari mana beda dari bawah signifikan banget tapi disini nih langsung ini kalo mbak coba lihat ada ada bola api iya bola api ini mbak mual jadi jadi udah pasti ini bukan bukan sosok-sosok dari memang bukan penduduk aslinya gitu ya bukan apa penghuni asli tapi dikiriman dikiriman aku lebih ngerasa kiriman bukan ditaruh disini iya iya dan gak hanya satu dua banyak banget nah itu mungkin penyebabnya adalah orang yang dulu pernah bekerja disini menggunakan sesuatu terus dia ada sesuatu lagi sama orang lain gitu jadi ada kemungkinan itu jadi personal gitu namun itu juga sespeknya gitu iya tapi jadi ada personal vendetta dikirimin lah iya cuman ini penuh jadi kayak udah bertubuk nih gitu dan biasanya kalo kalo kayak yang kayak gini tuh bisa dibersihin sebenernya tapi akhirnya nabrak sama yang ada disini iya memang jadi kelilit gitu jadi gak enak ini tas yang ada disini keiket bukan keiket ya jadi jadi collision course gitu lho bapak bersinggungan panas akhirnya panas ya bener ini juga mungkin secara metafisik yang bikin kita jadi gak enak badannya satu emang pengap panas peliket kedua ya mungkin secara metafisik karena itu mungkin ya ini dong aku masih bingung kiriman ya kan kan gedung ini dipake kantor ya kan kirimannya itu ke yang punya gedung ini kah atau tadi mba sempet bilang bahwa personal salah satu orang yang pernah kerja disini gak tau itu siapa entah siapa entah itu bos entah itu karyawan tapi orang yang pernah kerja disini pernah kerja disini dapat kiriman dari orang lain yang punya atau kenalan sama ini yang ya maksudnya kenal ya kayaknya perusahaan yang sama perusahaan yang kerja di bidang yang sama saingan kayaknya saingan nah tapi saingannya ini orang yang ngirim ini kenal maksudnya bukan 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 orang asing gitu tapi mungkin bisa dibilang ada darah keluarga bisa sepupu bisa apa gitu iya jadi ini apa kayak ngiri ya gitu kayak gak suka sama bisa dibilang keluarga sendiri oke tumpukannya jelas no dan sumbernya tuh catu mba ngeliat ngeliat apa kayak pouch-pouch gitu kayak apa ee ee bungkusan-bungkusan gitu nah ini khas banget ini adalah tanda apa ee ya mengejarkan kiriman untuk untuk barang-barang di dalam situ ya iya hexback gitu ya iya tapi yang udah dibuka gitu dulu mba pernah tuh ee menemukan itu pas dibuka isinya paku kecik-kecik dan secara energi juga ee familiar ya iya 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 mual aku ngerasanya aku mual gitu nah ini banyak nah tapi ada yang lucunya ada beberapa dari yang dikirim ini mungkin ee dia diboongin gitu ya dijanjikan sesuatu sama si dukun ee ini kurirnya nih kurirnya ee kayak bingung dia ee apa dia ngerasa tersiksa merasa ee gak guna karena gak bisa menyelesaikan tugasnya tapi dia yang mungkin ee diantara yang lain hanya lost soul angry ghost gitu maksudnya sebenernya jadi kasihan juga ya mbak kasihan sebenernya tapi nanti kita doa aku sih belum misinya gak selesai ya gak tau ya kalau kayak gitu ngirim ngirim apakah ada hubungannya ketika gini maksudnya kan menurut laporan kan tempat ini karyawannya banyak yang kesulupan tuh apakah itu salah satu efek atau dampak dari kiriman tersebut bisa jadi mungkin karena jadi panas yang disini berontak gitu mau ngasih tau sesuatu gitu bisa jadi itu bisa jadi juga iya kalian aja ngerasain bahwa sama sosok yang ada disini aja itu udah bentrok tuh kiriman itu nah jadi dia masukin orang itu untuk ngasih tau sebenernya bisa jadi bisa aja dong berarti kesulupan itu belum tentu negatif emang mulung gak gak melulu makanya kan aku bilang kalau misalnya ada yang bilang ada gangguan gangguannya gimana nih gimana dulu iya kak jadi ada nenek nenek di dapur nenek lu kali lagi masak kan terus kayak ada ini terus gangguannya apa ya gak ada sih ya itu bukan gangguan namanya kita enak dimasakin makanya kalau misalnya aku bilang sebelum ada yang dicekek dicakar sama lah bener kan maksudnya jangan langsung enggak gak maksudnya gini loh kayak sopian tuh digerepek-gerepek deh minimal nah itu kan udah pelecehan ya apa kalau misalnya mimpi sesuatu dalam waktu dalam seminggu tiap hari mimpi yang sama nah itu baru bisa dilihat ada apa terus kalau misalnya ada barang jatuh sampai berhari-hari hal yang sama terjadi nah itu baru bisa dilihat sampai mimpi buruk seburuk-buruknya itu apa ngulang-ngulang baru bisa dilihat lagi jadi sebenarnya bentuk gangguannya seperti apa gitu itu jangan langsung di asosiasikan dengan dengan apa negative things gitu kan kita gak tahu itu apa iya kadang-kadang ada suara juga sebenarnya juga bukan gangguan ya mungkin dia ngasih tahu sesuatu gitu makanya mesti dilihat berarti seperti peribahasa ya don't judge goes by by apa tuh mbak ya kan don't judge goes by bantuin dong bahasa inggrisnya gue bingung jadi kata-katanya nah kemarin udah makan ketoprak nasi uduk hilang lah kemampuan bahasa inggris gue eh nah ini nih spesialis yang sering kena kiriman lu ngerasain apa padem oh enggak siaman coba nih pegang kamera biar dia ikutan syuting juga dia fokus ke kamera terus soalnya kita coba kata sih gila panasnya tuh parah dari sini tuh lengketnya iya iya gua berasa kayak muka gua minyakan terus kalau aku ya ini lengket emang secara fisik dari tempatnya sama ini dari dalem ini dari luar udah panas dari dalem kadang ngerasain yang lagi disini jadi jadi dobel gitu coba yuk kita ke coba ke atas di sini ya nu ya oh iya di lantai ini lebih ini ya banyak sekat-sekatnya ya sepul cewek yang tadi ini nu yang pertama masih sama ngikutin iya wah ini dari luar malah hmm dari luar lu gak mba denger nama Myra ya mba denger nama Myra 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 itu itu ada di bajunya dia dia pake atasan sama bukan bajunya tuh gak terusan ya jadi pake atasan sama rok gitu bawahannya rok nah roknya tuh basah itu darah itu nu ee ee baju kantor bak gak tau udah baju apa baju biasa bukan baju kantor rambutnya ikal gitu segini ee orangnya tuh matanya tuh yang matanya gede gitu tapi sayu tapi sayu kayak mata Garfield gitu loh mata apa belok tapi sayu gitu kayak cantik cuman kayak matanya sedih gitu ee dia pake blues terusan gitu apa itu dua piece dua piece dua piece tapi rok panjang iya segini ya oh segitu ee hmm oh ini sih lagi hamil tapi belum gede ya kandungannya masih kecil kandungannya tapi ini darah dari itu nu wah dari belakang lagi ya jangan jangan ya tadi soalnya ada yang kasih tau ada laporan tapi gak tau apakah apakah ada hubungannya atau enggak ya tapi si perempuan ini dia minta tolong gitu minta tolongnya minta tolong apa ya dia bilangnya minta tolong bawa ke rumah sakit ngomongnya gitu iya minta tolong bawa ke rumah sakit minta tolong hmm hmm mira mira dimana dia sekarang mbak di aku kelihatan kan lu, di mbak si Mira ini nah, coba lagi ngeliat mukanya juga Mbak si Mbak si Mbak si Mira Mira? mau ngomong sesuatu? kenapa? kamu sakit? apa yang sakit? cerita terluka apa ya? terluka dimana? dimana terlukanya? kamu hamil ya? iya iya bisa tolong bawa iya tanya dulu sama suami kamu suami kamu dimana? hah? kemana? tapi ada pasangan kan kamu? kamu ada pasangan kan? ah kan kamu hamil ditinggal kamu ditinggal? sempet nikah? anak siapa itu? apa yang lu? eh? anak siapa itu? eh? kamu cinta sama dia? apa yang terjadi? apa yang terjadi? cerita apa yang terjadi? ay iya 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 Menuruti kayak gini Oke Terus Jadian sudah berulang Berulang kali Atasan kamu itu Iya Orang kita Maksudnya Sama kayak kita orangnya Bukan orang Luar Rambutnya warna apa Atasan kamu Hitam Kamu kerja apa itu Tadinya mau bekerja sebagai apa Oh Iya Oke Dia udah punya istri Sudah udah berkeluarga juga Dari awal masuk Atau beberapa hari setelah masuk Kamu dilecehkan Hmm Dari pertama masuk Dari pertama masuk Kenapa kamu masih bertahan Di perusahaan itu Untuk 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 Mama kenapa Sakit Sakit apa Hmm Sakit Ayah Ayah kemana Gatau Terus kamu biarkan aja Kamu gak lapor Kamu terima aja Karena kamu butuh uang Hmm Bosnya udah tua banget Wah Ini baru dong berarti Kejadiannya Itu yang lagi gue telusuri 90an mbak Tidak 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 Gak ada emang Emang Bangsat aja Orang ini Laki-laki ini Oh Dia gak cuma nama cewek ini Memang kayak gitu Kelakuannya Sampai dia hamil Nah dia Gak bisa kemana-mana Karena dia satu Dia malu Juga Mau Kan gak gampang ya Mau lapor Sekarang aja orang Dilecehkan Lapor malah disuruh Mau dikawinin Sama si pelakunya Gitu Jadi Apalagi pada zaman dulu Bingung dia mau kemana Terus dia pas mendapatkan pekerjaan yang bagus Ibunya sakit Kanker otak kayaknya Jadi dia harus bekerja Untuk Ngidupin ibunya Dia Dia anak ketiga dari Lima bersaudara Yang lain gak tau kemana saudara-saudaranya Ayahnya udah meninggal Jadi dia terjebak gitu Nah dia hamil Dia tau Dia gak tau Kayak Gak ada pilihan gitu loh Kayak dia Terpaksa ngejalanin apa yang Lagi dia jalanin gitu Nah pada saat terakhir Terakhir dilecehkan itu Terjadi kekerasan disitu Kayak Maksudnya Bener-bener Kasar Sampai Ada Dia ngelawan sebenernya Jadi Gak tau kenapa Itu si Orang itu sambil mabok atau apa Gak ngerti Nah itu yang menyebabkan pendarahan Jadi dia Pendarahannya dari situ Iya Tapi posisinya dia Udah hamil Tapi tetep kerja Udah Udah hamil Oke 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 Udah hamil Nah itu Kayaknya ada dorongan Dan ada Hentakan yang keras gitu loh Yang ngebentur dia juga Makanya Ada internal bleeding sebenernya Kasar gitu Dan Sering banget ya Jadi dia Kayak Orang stress sebenernya gitu Tapi udah Gak punya pilihan Dia bingung gitu Dia keluar dia mau Gimana Dan Keadaan dia Dia hamil gitu loh Kayak Kasian Aku ngeliat ini Apa Taksi Taksi jaman dulu ya no Hah? 80an kayaknya 80an ya Gatau Udah mati Jadi posisinya Dia mati Di ruang Itu Engga Lagi Mau ke rumah sakit Kadang Jadi ini keadaan dia di jalan Kabisan darah dia Kayaknya sih apa yang nemuin supir taksi itu gitu jadi ada memori itu gitu di jalanan ditertowar kok dari kejadian kekerasan terakhir itu iya dia mau kabur jalan ya jalan lah keluar dia kabur dari ruangan itu? nggak kabur ya dia diemin aja dia pulang aja udah biasanya kan juga gitu dia pulang berdarah sampai dia lemes di jalan dia mau ke rumah sakit ya dia mungkin terakhir ingetnya disitu mungkin ada orang dateng dia minta bawa ke rumah sakit minta tolong nah terakhir ada taksi itu tuh yang aku lihat tuh si taksi itu tapi aku nggak lihat jadi dia dari depan taksinya khas jaman dulu ya Nuk masih kuning ya? kuning ya kayaknya mungkin sih bapaknya yang nemuin dia di jalan tapi udah mungkin meninggal di jalanan itu kasihan kok dia jadi nggak sadar kalau sekarang dia udah meninggal nggak nggak tau pengen pulang pengen lihat ibunya lagi sakit nggak bisa apa-apa iya gimana itu ya iya 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 so Mira Mira Itu kamu ya? Hmm? Ingat nggak? Ingat Kangen ibu ya? Kangen mama? Mama gimana ya? Mama gimana ya? Mama gimana ya? Kita nggak tahu Sayang banget ya sama mama ya? Hmm? Saudara-saudara kamu pada kemana? Nggak ada yang jagain mama Nggak ada Jadi tinggal berdua doang sama mama di rumah Masih sakit nggak sekarang? Masih sakit nggak sekarang? Masih sakit nggak sekarang? Masih sakit? Itu masih sakit ini? Hah? Masih sakit itu? Udah nggak kan? Ada yang pengen disampaikan ke mama nggak? Ada yang mau disampaikan ke mama? Mama harus makan Ini udah jam berapa? Ini ngurusin ibu ya? Ini ngurusin banget Hah? Ngurusin banget Nanti Mama keleparan Dia harus minum obat? Iya Apa sih yang paling disuruhin sama mama? Hmm? Ingat nggak? Makanan favorit mama apa? Aku coba jelasin ke dia kalau... Dia udah... Meninggal? Iya Kayaknya nggak mudeng emang Gimana ya? Kurang ajar sih keluarganya dia nih Si... Siblingsnya dia Bisa sama saudara ya? Kurang ajar kenapa? Rebutan warisan bapaknya Oh... Kan ibunya masih ada Oh... Gila ya? Kayak... Kayak... Ibu lu... Ih sakit Bapak lu udah meninggal Terus lu malah rebutan Warisan Gila sih konsepnya gitu maksudnya Ya jangan nanya ke gua mbak Iya Gua juga bingung sama keluarga gua Eh... Ngel maksudnya Aku lihat ibunya keadaan ibunya Dari memorinya dia Kurus banget udah di... Udah di tempat tidur Ada yang... Ada yang ini... Ada yang jagain Yang jagain Kayak embok ya Tapi kan tetep kalo sama anak kan beda Ya... Kayak embok memang udah lama ikut Ya... Yang setia lah Ya... Tapi dia... Emang... Bisa ngapa-ngapainnya mbak Berbaring doang gitu Iya... Jadi... Karena... Dulu pengobatan juga kan beda sama sekarang Ya... Dan... Dia kayak... Obatnya nih kayak lebih ke herbal-herbal gitu Which is... Sebenernya... I don't think it's helping gitu Maksudnya... Di kasusnya ini ya Dia ya gitu Dan aku sampe... Ada... Mencium bau Jadi kayak ada yang harus diganti nih Di... Apa... Harus diganti setiap... Kayak... Kayak... Kainnya itu bau Ehm... Merah Kalo siap mau ngomong lagi Kasih tau ya Gila... Ini panas banget lagi Itu... Pas dulu aja Liat tuh Nge... Ngegambar sampe keringetan ya Tes tuh ke buku gambar Ini panas banget men Wuuuuh Padahal itu jendela banyak yang bolong loh Udaranya ga bergerak men Kayak aku ga biasa banget ya Like oh my god Like oh my god This is so crazy Like oh my god Like I cannot Wuuuuh Wah Demian lu Jokin dulu Gue sama gue Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gumpang lampu Masuk Eh bukan pake ini Pake apa ya dulu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Biar kayak Denian ceritanya Tembus Mo... Tembus Gak apa pake disini Siap Kesirinya Seseturnya Beselulaf ya Ya Gak apa-i aters HAHAHAHAHAHA silahkan nuk sambil jelasin kesara diks jadi apa? ya tadi pas pada saat mulai mbak tepin sama siapa namanya? Mira dia dalam keadaan ngeringkuk gitu sambil megangin bagian mohon maaf bagian kemaluannya karena luka disitu dan udah rembes dibawah dibawah situ darah gitu dan basah tapi gak tau kenapa dibagian mukanya dia itu juga ada sedikit lebam bagian muka bagian pipi sama bagian sini nih gak tau deh kayak abis dipukul atau apa segala macem bekas bekas abusing yaudah tadi mbak Gunert bilang dia lost disini gak tau dia bahkan gak tau kalo misalnya dia udah gak ada tapi after tapping sama mbak ya mungkin dia bisa lebih tadi pas mbak sempet omongin ke dia masih bingung masih bingung sekarang keadaannya jadi yang ada di pikirannya dia pada saat dia dilecehkan itu adalah ibunya dia mau pulang cepet tapi gak mikirnya yang lain ya hanya kepikiran ibunya aja ya Nggak, aku ngeliat muka Si laki-laki Susah ya Dari zaman dulu Sampai hari ini Masih terjadi Yang mau ngelapor Susah juga Mau lapor kemana Misalnya dalam sebuah kantor Misalnya lapor Terus itu bosnya Bagaimana Kalau misalnya bener lapor Itu akan ditindak atau enggak Gitu Kayak Bingung Karena aku yakin Pasti masih banyak Dan Kayak dibungkam Sama aja kayak kasus KDRT Karena untuk lapor itu susah Oh itu ya Melapor juga suaminya Ini mau lapor bosnya yang punya perusahaan Dari satu sisi dia butuh duit Itu Karena itu Tapi kalau misalnya emang bukan karena fotor itu Dia bisa cabut sih Bisa ngelapor Ya enggak sih? Dia kayaknya emang udah susahnya dikerja Dia juga kerja juga terpaksa enggak sih pak? Yang selama ada bapaknya kayaknya Hidupnya masih santai gitu Enggak juga sih emang 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 dia Sebenernya punya mimpi Tapi dia harus meninggalkan apa yang dia inginkan gitu Untuk Yang lebih realistis lah Tapi dia udah tau nih Dia udah ngerti Baru enggak kayaknya Baru enggak? Terpukul enggak? Tergunceng aneh? Cuman dia nanya Terus mama gimana ya? Tetap itu fokus dia Iya Mama 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 gimana? Aku coba jelasin ke dia ini udah tahun berapa gitu Kasihan nih anaknya Oke Oke Aku dapet memori sedikit dari dia Jadi dia ini deket banget sama ayahnya Mungkin anak favorit ya? Bagi ayahnya? Iya Dia anak ketiga? Padahal anak ketiga Di tengah ya Yang lain itu Sebenernya lebih ke ibunya Tapi anak-anak yang lain malah kurang ajar ke ibunya Ibunya ini juga sebenernya not nice Sebenernya? Iya Pada saat sebelum dia sakit Perlakuan dia ke bapaknya itu Oke Se Gimana ya Kayak Kasar Ngomongnya ke suaminya tuh Suaminya sakit dia Bisa yang Jangan kayak gitu dong bisa Pokoknya nadanya tuh Selalu tinggi Iya tapi kayak Gimana ya Kok gitu sih gitu kan? Namanya lagi sakit Dan sakit keras gitu Jadi ibunya emang Not a very nice person Sampai akhirnya dia sakit Yang lain Anak-anak yang ninggalin Ibunya Karena udah dapet warisan bapaknya Hanya dia yang Iya berarti baik banget emang hatinya sebenernya Iya Karena Pada saat Ayahnya mau meninggal itu Terakhir yang Yang Dibilangin Dipesankan itu adalah Untuk Jaga Jaga mama Jaga Saudara-saudara kamu Kasian ya Tapi as it should be gak sih Sebuah keluarga Saling menjaga kan gitu Harusnya Seharusnya Seharusnya Jadi pada saat sakit itu Tiba-tiba ibunya failing tuh Jadi Cepet memburuknya tuh Kayak dapet karunnya sendiri gitu loh mbak Iya Aku gak bisa nafas Ini mbak siapa? Mual aku Sama Sama yang kiriman tadi Iya banyak soalnya Banyak Mbak Sama yang kirim Sama yang kirim Kau Sama yang kirim Sama yang kirim Dia sebenernya tidak mempedulikan keadaan dirinya ya Jadi Hanya Ibunya gitu ya Kalau ke ibunya terus Di atas ada apalagi sebenernya? Stop, stop, stop Stop, stop, stop Mau cek dulu Stop, stop Kau kena sih Lagi di cek dulu sama gue Nuk Gue gambarnya suruh pegang apa? Dia pendek Udah, ngga pegang apa? Menurusin sebentar Ini agak lebih panas ya, Nuk Ini bula api Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Apa, Nuh? He? Apa, Nuh? Berapa, Nuh? Nomor 3 ya, nomor berapa? Enggak, kita tanya dulu. Tanya dulu. Dikirim siapa, loh? Bentuknya apa? Ada yang bentukannya api nih. Ada yang api? Ini tiga-tiga dia pakai yang apa nih? Di mbak semua. Satu, api. Tanya dia sama. Ngapain kalian di sini? Satu ada kayak bayangan ikut gitu, yang ikut ya? Yang waktu itu nampil ke bangkat. Yang itu bentuk. Yang di Amerika? Nih, jadi tadi di atas itu, Ada 1, 2, 3, 4 sebenernya. Di belak. Tiga. Salah satunya memang kayak api. Terus yang dua itu, Kayak dia nge-shape shift terus. Nah, kan bener-bener shape shifter. Kalau denger yang bisa ngerubah wujud. Ya, jadi ini adalah sisa-sisa energi kiriman yang pernah dikirimkan ke sini. Jadi mereka juga tersesat yang akhirnya bikin panas. Ya, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, kita hanya bisa mendoakan aja semoga tempat ini bisa digunakan kembali. Tapi, tugasnya yang di sini nanti yang mau menggunakan harus pembersihan secara besar-besaran. Gedung sih nggak usah dihancurin. Masih bisa disingkirkan ini. Bukan suatu hal yang gimana. Ya, bersihin energi aja. Ini nggak terlalu berat. Tapi memang banyak sampah metafisiknya. Iya. Itu aja. Mbak, aku kayaknya ingat tadi dari laporannya deh. Apa? Bismillah. Kita taruh dulu lagi, Mbak. Emang di rooftop. Dari rooftop. Terus? Dari laporan kenapa? Oh, gue tadi ingat sesuatu. Jadi, gangguannya itu bukan cuma sosok. Perempuan. Tapi juga ada. Jadi, waktu pas banyak karyawan di sini. Jadi, suka ada orang yang nyerupain temennya. Yes. Itu dia. Tadi gue baru ingat. Iya, itu dia. Soalnya, Nunu tadi bilang self-shifter. Self-shifter. Ada dua. Doppelganger. Kan dia bisa menyerupain siap aja kan. Ya. Nah, gue tadi keingat itu. Ya, bener. Apakah? Ini lucu, sih. Hah? Namanya lucu. Apa? Lucu. Api. Yang mana yang nge api. Kan pasti bener. Tertarik mana yang api. Hehehe. Ya, mesti dipegang. Yang self-shifternya udah dibuang. Betulnya udah. Udah di. Mau gue pulang. Jangan buang apinya. Hehehe. Untuk masak. Iya, ini balas pati. Hah? Cil. Cil. Bapak tau. Cil. Bapak. Gue ini campur deh. Ini dibangkat fisik. 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 Gue tuh. Reflex sama. Dari energi sini. Gak. Gak. Gak bisa. Apa? Pengen ikut? Ya. Apinya pengen ikut? Lah? Nanti kalo kebakaran gimana? Enggak. Gak kebakaran. Mas Steven, gue gak mau merawat gituan. Apa? Kok dirawat? Nanti kalo punya rumah yang gede banget. Aku punya kotak-kotak kaca gitu. Isinya adalah sosok-sosok yang aku ambil dari lokasi. Jadi pusat rehabilitasi sosok-sosok yang tersesat. Hehehe. Mama bentukannya. Ini kan tip? Bagus. Emang gue juga begitu rencana. Hehehe. Emang suami istri emang beda ya. Kayak gue jarang main ke rumah kalian deh. Hehehe. Masa gue mainnya kayak ke rumah Anabil nanti. Banyak banget. Kan ntar jadi itu. Punya. Dari misteri Saram Museum. Ya itu gue oke sih. Mau naik? Mau naik? Ntar mbak di.. gitu. Di kerubungin. Ya udah mau turun. Ya udah mau turun. Duduk di kursi yuk. Duduk rilek. Duduk rilek di Batu Nisan yuk. Dari mom. Mas Undo. Gapapa. Disitu aja dulu makan dulu. Oke sorry ya guys, posisinya lagi nggak enak, mbak lagi istirahat, kita lagi break Mira, pak Iya, Mira Mama Mama tidak pernah Mencintai papa Hmm Mira tahu dari mana? Karena Tidak begitu cara mencintai seseorang Iya Papa suka cerita tentang mama ke Mira Tapi papa selalu Berpesan Ya kan mamamu memang seperti itu Papa Orang yang sabar Papa orang yang pemaaf Dia bawa kerja keras untuk keluarganya Papa kerja apa? Pekerjaan papa banyak Hmm Papa yang mengajarkan Mira Untuk meraih yang Mira mau Apa cita-cita Mira dulu? Mira suka seni Hmm Melukis? Apa yang paling Mira suka untuk dilukis? Banyak hal yang bisa Mira lukis Mira pernah tanya ke papa Apa alasan papa menikahi mama? Dan kenapa mama mau menikah sama papa? Pernah tanya Apa jawaban papa? Sebagai laki-laki Baru sepertanggung jawab Dengan ucapannya dan janjinya Apa yang dijanjikan papa ke mama? Papa berjanji akan mencintai dan mengurus mama Tapi kata Mira, papa mama gak cinta? Kok bisa punya kakak, punya adik Mira, punya anak lima? Dimana esensinya itu? Mira sempet bertanya-tanya gak tentang itu? Mira tahu papa itu sedih Kenapa? Siapa yang tidak sedih diperlakukan seperti itu? Tapi papa selalu memaafkan mama Mama menikahi papa Hanya karena papa punya uang banyak Kakak-kakak dan adik-adik Mira disayang mama? Mira disayang juga gak? Kakak Mira bukan dari papa Udah feeling gue bangsat Tadi gue perintahnya Mama bawa anak sama papa? Tiga, dua, dua, tiga, tiga, siapa aja? Kok bisa tiga? Yang satu tidak tahu Mama selingkuh Tidak tahu Mira nomor tiga Dan ada adik Mira Dan papa tahu itu? Kami semua baru tahu ada anak lagi Pada saat papa sakit Karena mama bisa terseramah Karena mama bisa terseramah Mama tidak ada di rumah? Semanjak sakit. Biasanya gak pernah di rumah. Setiap papa pulang, kerja, mama ada di rumah. Mira udah mati ya? Iya. Mira bisa gak ketemu papa? Insya Allah bisa. Gak mau ketemu papa. Iya. Insya Allah bisa kok. Mira sekarang kan udah gak sakit. Coba rasain. Sakit gak? Udah gak sakit kan? Udah gak kan? Mira udah gak sakit kan? Kangen sama papa ya. Tapi Mira jadi anak yang baik banget. Menurut apa kata papa. Walaupun Mira tahu. Mama gak begitu sayang sama papa. Tapi pesannya papa sama Mira tetep di jalanin ngeraut mama. Apa? Satu yang Mira sesakan. Apa? Seharusnya Mira bisa menggantikan cintanya. Ayo. Tapi kan papa juga sayang sama Mira. Mira sayang sama papa. Iya kan? Apa? Apa yang Mira lakuin itu pengorban dengan sangat besar loh. Ketika semua. Ketika semua kakak-kakak Mira, adik Mira gak ada yang mengurus mama. Yang mana itu ibu mereka loh. Tapi malah Mira yang jaga mama. Papa. Apa? Mau ngomong apa sama papa? Kalau Mira ketemu sama papa. Tidak! Sudah meidup! Aku memang yuk bereken telah mengejar anak anak. Ketika masih pandang anak Noah. Pengalaman perempuan jadiv. Memang mereka bisa kaya Dr. Nukしかit. Ke mirip sebelumnya jadiv. Ini semacamnya ini begini. Tapi tidak nge Search MeraPak-ni. Bapak... Maafin Mira... Mira boleh mundus saja jadi anak yang baik... Dikian bahan ya Bapak... Mira kalau udah gak mau di sini... Mira bisa pergi loh... Siapa tau bisa ketemu Papa... Apa itu? Ada apa itu Mira? Jalan dia ke atas... Iya... Sampaikan terima kasih... Sampaikan terima kasih Mira... Ya... Mbak... Mbak Sarah ya... Iya... Dada Mira... Yang tenang ya di sana ya... Siapa tau bisa ketemu Papa oke... Papa... Mana? Ada? Apa? Papa lagi ngapainnya? Ada? Ada... 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 Maaf... Maaf... Ya... Ya... Terima kasih telah menonton! Tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi... Apa... Salah... Strategi? Iya kayak planning ibu Kayak planning... Nah ternyata... Gitu dia kayak ngerasa kecebur gue kesel tuh Nah pada saat... Pelakuannya begitu... Punya anak... Sebenernya berarti Mira itu anak... Anak... Anak pertama ya? Karena kan imunya bawa anak dua Di tengah-tengah ternyata ada anak lagi di luar Yang mereka gak tau Gila gak? Nah itu dia! Sumpah mbak eh waktu pas... Lagi komunikasi tadi tuh Gatau kenapa gue kayak ngerasa... Anjing ini kayaknya kakak-kak kayak Mira bukan anak... Iya... Bapaknya deh Gue tuh ada perasaan itu kayak... Iya... Ntar Fat jangan terlalu ngejudge Lu jahat banget ngejudge kayak gitu Udah... Terus tiba-tiba ngomong gitu si Mira Terus udah gitu... Kakeknya ini... Bapaknya... Bapaknya si Mira Pada saat ada... Apakan bawa anak Dia emang kayak... Dia ngeliat nih... Oh seneng ada anak kecil Nah itu suka ngasih... Suka ngasih... Di shower gift... Apa gitu... Jadi dia kayak... Berusaha untung hamil... Supaya dapetin... Apa yang dia mau... Emang... Licik aja ini perempuan Sebentar... Ini hamil ini anak bapaknya bukan? Anak bapaknya Mira bukan? Mira... Sebenernya anak bapaknya... Iya Mira anak bapaknya... Eem... Kan dia... Punya ade lagi... Punya ade lagi... Berarti pas sama bapaknya nikah Dia udah punya dua anak... Iya janda... Udah janda... Dua anak... Nah gue yang bingung nih... Mira anak ketiga... Terus dia udah punya anak satu lagi... Ya itu ade nya Mira... Beneran... Sama papa ini ya... Beneran... Nah anak yang satu lagi... Yang kelima... Yang kelima sebenernya ada... Seringkuhan... Engga... Ada anak di luar... Cuman dia gak ngomong... Baru ketahuan di tengah-tengah jalan perkahwinannya udah gede dapet gitu... Oh... Berarti dia... Ribet itu udah ribet nih... Jadi sebenernya dia punya anak tiga berarti... Iya... Cuman gak ngomong... Gitu... Tapi dia si Mira selalu bilang dia anak ketiga... Karena kan dia dari kecil taunya dia anak ketiga gitu... Iya iya iya... Oke aku paham sekarang... Ehm... Dan... Apa... Ehm... Ya pas ibu... Bapaknya meninggal... Ibunya... Ehm... Kayak mendapatkan apa yang... Diinginkan... Sakit... Sakit... Anak rebutan tuh... Rebutan... Uang tuh... Udah dapet... Soalnya pada saat kakenya meninggal kan turun ke bapaknya... Hmm... Nah bapaknya nih gak mau ngemanjain anak-anaknya gitu loh... Jadi kayak lo harus kerja gitu... Jadi si Mira ini... Pada saat... Dia gak punya apa-apa gitu... Pada saat... Ibunya sakit udah... Mungkin untuk pengobatan apa segala macem juga... Aku gak ngerti lo... Udah udah diambil-ambilin juga... Iya... Sama saudara-saudaranya... Nah... Adeknya juga... Kampret... Adeknya Mira... Ikutan kampret? Iya... Ini adeknya... Kandung... Kandung ya... Kandung... Iya... Kampret juga... Gatau kemana... Laki-laki... Hmm... Gua rasa ngobat deh... Kok ada ya bapak kaya... Orang kaya gitu ya... Baiknya gak ketulungan tau bak... Iya... SQ lagi mantap... Hmm? Tapi... Dari awal emang udah... Ada faith sih... Aku dari atas tuh udah... Udah... Ini... Mira bisa di... Bisa di... A... Bentuk crossing kok... Hah? Oh... Itu heaven ya... Kalian... Tau deh... Tau deh... Gak ada... Dendam... Gak ada marah... Gak ada... Ada sedih... Ada di bapaknya ya... Tapi... Kok bisa ya... Kaya... Ya... Ini adalah... Pilihan yang... Aku pilih... Dia... Bertanggung jawab... Ya udah di jalanin gitu... Tapi sebenernya... Kaya perlakuan orang-orang... Yang terdekatnya ini gitu... Malah justru... Cuman ya mudah-mudahan... Gak tau ya kenapa ya gitu ya... Manusia mbak... Iya... Tapi dia happy... Maksudnya tadi... Liat mukanya kaya... Wow... Liat... Bapaknya... Kaya... The happiest gitu loh... Dan tadi di samping... Bapaknya tuh ada anak kecil ya... Aku gak tau siapa itu... Anak kecilnya... Gatau... Gak liat... Iya mungkin ya bang... Oh... Iya... Kan dia hamil... Lucu... Ya... Tadi... Cakep gak sih dari bawah gitu... Gimana sih... Tadi break... Minuman gue mana... Tadi gue lagi mau break... Minum... Tiba-tiba... Tapi... Gak terlalu dari gitu kan... Gimana sih... Tapi tadi ada yang... Apa ya... Aku... Udah berapa kali ya... Ngebuka gitu ya... Bang niat akong lu... Sering kan... Sering... Kayak nge-guide gitu loh... Akong tuh kayak di belakang gitu... Kayak lucu banget ya... Tau tau lagi... Tapi aku gak pernah liat uti... Aku tuh kakek... Kakek dari ibu... Oh kakek dari ibu... Iya... Dan ada kepala-kepala di belakangnya gitu... Maksudnya yang berdiri-berdiri... Silhouette-silhouette orang... Cuman aku gak liat siapa... Terus ini aku... Tiba-tiba... Gak tau ada... Ininya atau engga ya... Ip ya... Ini gapapa jadi personal ya... Hmm... Nanti di-toot aja ya... Ini... Iya... Gak bisa... Gak tau... Oke... Jadi... Aku... Pertama kali dulu... First love aku... Tapi dia udah meninggal... Oh iya mba cerita... Dia datengin mba... Aku sakit hati banget... Kan masih kecil... Ehm... Ya gimana sih... Belum pernah jatuh cinta... Terus kayak... Jatuh cinta sama laki-laki... Umurnya cukup jauh lah... Kita terpautnya gitu... Terus... Iya yang... Yang aku cerita dia... Pamit... Pamit... Dateng... Dibilang... Engga kok gue baru ketemu kemarin... Padahal kemarin udah meninggal kan... Ehm... Engga... Jadi dia udah di rumah sakit... Ehm... Terus... Meninggal... Gitu... Seminggu setelah aku ketemu itu... Dibilangin meninggal... Tapi katanya udah... Di rumah sakit... Udah di rumah sakit gitu... Iya... 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 Jadi paru-parunya tenggelam atau apa gitu... Gak tau nih kok ada dia... Kakak... Kan udah minta maaf... Apa? Dia ngomong apa? Menyampaikan maafnya dia... Kalo dia pernah menyakiti aku... Ya... 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 Kan... Udah... Udah minta maaf kok tuh ya... Udah... Ya... Ya... Aku mau... Aku maafin kok... Gak apa-apa... Jangan... Jangan ini... Jangan apa... Jangan... Jangan... Gak boleh nyangkut... Gak boleh nyangkut... Ngomuin aja mbak... Hah? Nggak sih ini agak... Lebih personal... Ya... Ya... Walaupun misalnya aku gak cerita ke siapapun... Mungkin dia tau kali ya... Kayak aku nyakit... Dia nyakitin akunya gimana gitu... Dia bilang... Aku tau aku nyakitin kamu lebih dari itu... Gitu... Ya... Gapapa lagi... Maksudnya... Aku udah gak... Itu kan aku masih kecil banget... Aku masih 14 tahun... Gapapa... Cuman dia bilang... Ya itu... Semua yang... Terjadi... Sama kamu itu... Kan karena aku... Kayak di depan mata aku nyakitin kamu... Aku balik... Sama... Terus aku sengaja... Eh... Di depan kamu... Dia bilang... Aku gak kepikiran lagi... Tapi itu iya... Aku ngaco banget lagi... Jadi kayak... Ujung dari aku... Kabur-kabur... Mabok-mabok gitu loh... Hmm... 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 Gara-gara kalau gitu mbak mabok... Hmm... Kabur-kaburan... Nanti kan aku kabur cerita... Hmm... Ya... Mbak pikir itu... It's nothing... Tapi ternyata... Dia inget... Engga aku bener aku maafin... Kan... Bisa rasain hati aku... Gapapa kok... Aku malah jadi inget... Kalo misalnya gak diingetin... Aku juga gak inget sumpah... It's okay... It was a long time ago... Udah lama banget... Aku masih kecil... Masih gak ngerti... Tapi... Gak bakap aku... Aku maafin... Dori... Hmm... Sekarang aku udah empat-empat... Udah jauh... Hehehe... Oh my god... Haram... Udah... Hehehe... Nesak.... Nesak... Nesak... Iklah... Menurut... Who... Som- Menurut... Nesak... Nesak... Terima kasih telah menonton 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 kaya it's okay lo banyak hal, emang banyak yang terjadi hal buruk yang pernah terjadi tapi itu tidak jadi patokan untuk aku hari ini kaya hal buruknya it's okay gitu itu terjadi namanya juga kehidupan tapi aku harus ya it's okay itu terjadi sama kamu emang kan pilihan, mambil pilihan yang buruk itu adalah akibatnya jadi memaafkan itu ujung-ujungnya kaya I have to forgive myself jadi jangan kaya melulu oh ini karena ini gitu loh harus balance, diingetin sendiri lah tapi aku agak caught off guard karena kan cuma diri aku yang tau gitu maksudnya jadi kaya ya mungkin orang kalian gak terlalu paham dimana aku kaya oh salah satu hal itu gitu yaudah Sarah Dix semoga kalian juga mendapatkan pembelajaran kaya kita ya, mudah-mudahan kita belajar sama-sama belajar memaafkan dan mungkin gak jadi amit-amit ya kita gak akan mau jadi hantu nyangkut tapi juga gak mau jadi manusia nyangkut iya bener ya karena tanpa kita sadari kita ini nyangkut iya yang masih hidup aja bisa nyangkut ya maksudnya dengan dengan iya manusia nyangkut kita ini manusia nyangkut lagi gitu yaudah kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya kami disini hanya ingin seperti itu selamat menikmati selamat menikmati kejirat kejirat tegirat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton